Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kalem Channel Pada kesempatan kali ini, Kalem Channel akan membahas tentang Apakah tempat ini surganya Allah? Tapi, sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Alkisah, tersebutlah seorang wanita yang dikenal taat dalam menunaikan ibadahnya Bahkan ia seringkali menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah Namun sayang beribu sayang, ia berat untuk menutup auratnya Hijab seolah enggan mendekat pada tubuhnya Sama halnya dengan dirinya yang acuh tak acuh pada jilbab Acap kali ketika ia disentuh, uhti yang cantik Uhti insya Allah akan semakin cantik jika ia berhijab Namun berulang kali pula Ia hanya tersenyum simpul dan berkata Insya Allah, yang penting hatinya dulu yang berhijab Dan nampaknya, perkataan demi perkataan serupa berulang kali mengemuka Tak hanya dari wanita dalam kisah ini Namun telah menjadi suatu hal yang mengejala di pertewi ini Meski beribu nasihat telah mengumandang Suatu malam, dalam buaya yang pelukan mimpi Wanita ini tengah berada di sebuah taman Indah dipandang Perpaduan keelokan bunga-bunga di taman yang bermekaran Dipadu padan hijau-hijau asir sang rumput Semilir angin berhumbus menyejukkan Sungai-sungai mengalir begitu cernihnya Seolah-olah ia cermin laiknya dalam kisah singgah sana Sulaiman Damai, tentera menyapa Wanita itu merasa nyaman mengada di sana Ternyata ia tak sendiri Ada beberapa wanita lainnya yang turut serta menikmati keindahan ciptaan sang maha pencipta Husuk mempersamai diri beserta alam Berselang kemudian ia mendekati salah seorang wanita Wanita itu berparas, bersih, dan cernih Seolah diliputi cahaya Ia mencoba menyapa Assalamualaikum saudariku Waalaikumsalam Selamat datang saudariku Terima kasih Apakah ini tempat surganya Allah? Tanya wanita itu penuh rasa penasaran Yang ditanya tersenyum kecil Oh tentu saja bukan saudariku Ini hanyalah tempat persinggahan Tempat menanti sebelum beranjak menuju surga Allah Benarkah begitu? Tak dapat kebanyakan seperti apa indahnya surga Jika tempat ini saja sudah seindah ini Gumamnya penuh kekaguman Wanita itu tersenyum lagi Kemudian ia balik bertanya Wahai saudariku Amalan apa yang engkau lakukan Hingga mengantarkanmu sampai disini Dengan sedikit terbata-bata Dan menjaga perkataan Ia menjawab Alhamdulillah Aku senantiasa menjaga sholat Dan menambahnya dengan ibadah sunnah Alhamdulillah Nonjauh di ujung taman Nampaklah sebuah pintu Ia begitu kokoh besar Mencengkram bumi Menjadi sekat diantara satu sama lainnya Ia pun begitu indah Dengan dekorasi yang asing di mata Ia kemudian terbuka Menyeratkan bahwa siapapun dipersilahkan memasukinya Beberapa wanita yang sederit adem menunggu di taman Bersegera masuk Satu persatu dari mereka beranjak masuk Dan wanita itu pun diajak untuk memasukinya Ayah saudariku Kita ikuti mereka Memasuki pintu itu Ucap wanita itu sambil berlari-lari kecil Benarkah cukup dengan ibadah? Lalu ada apa dibalik pintu itu? Tanyanya penasaran sambil ikut serta Disanalah surga Allah berada Dalam jarinya yang semakin mengkelebat Tunggu Tunggu aku Ternyaknya Ia berlari sekencang yang ia mampu Namun tetap tertinggal Padahal wanita yang mengajaknya hanya berlari-lari kecil Tak terlihat usaha keras untuk menuju gerbang tersebut Ia tetap berlari dan terus berlari dan berlari Dalam keadaan terengah-engah Ia merasa ada begitu banyak perbedaan yang membuatnya berteriak penasaran Saudariku Aku tak kuasa mengikuti derap langkahmu Meskipun kaki ini telah aku paksa untuk berlari sekencang-kencangnya Apa yang kau perbuat? Amalan apa itu? Hingga engkau begitu enteng ya? Tanya menggelora Dan jawaban yang muncul hanyalah senyuman simpul Disertai ucapan Sama halnya seperti engkau, saudariku Sementara itu wanita yang seder tadi ia berbincang Telah sampailah ia di gerbang Dimaksud Sebelah kakinya menapak Menjejaki melewati gerbang Setengah badan berusaha segera menjauh masuk ke gerbang Dan di tengah-tengah keputus asaan Dalam upaya yang tidak berujung Ia kembali berteriak bertanya penuh harap Apa yang engkau lakukan? Amalan apa itu? Yang tidak aku lakukan Lagi-lagi wanita itu tersenyum Perhatikanlah dirimu sendiri Apa yang membedakan engkau dengan diriku? Apakah engkau mengirajikan Tuhanmu Allah Mengizinkanmu menapaki surganya? Sementara engkau masih membuka auratmu Ketika tubuhnya semakin menjauh Meninggalkan pintu Ia pun menoleh berkata-kata Suhu sayang beribu sayang Ternyata amalanmu tak mampu Mengantarkan engkau mengikutiku Memasuki surga Allah Sepertinya cukuplah surga Hanya singgah di hatimu saja Karena bukanlah niatmu Adalah hanya untuk menghijapi hati Seketika wanita itu terbangun dari tidurnya Ia beristihwar Mengambil wudhu dan berenjak sholat malam Malam itu ia habiskan dengan penyesalan Berurea remata Menyesali masa yang telah terlewat Dan berjanji untuk menutup auratnya Sekian informasi tentang Apakah tempat tadi adalah surganya Allah Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh